Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel Yahya AR Apa kabarnya teman-teman? Tentunya sehat-sehat selalu ya Baiklah pada pertemuan kali ini Saya akan melanjutkan lagi seri belajar Windows ya, khususnya Windows 10 Ada pun judul pada pertemuan kali ini Adalah Cara menghapus file dengan permanen Tanpa aplikasi Jadi kita menghapus file secara permanen Dengan menggunakan fasilitas di Windows itu sendiri Tanpa menggunakan aplikasi pihak ketiga Baiklah Caranya Kita buka terlebih dahulu File Explorer Misalkan kita punya File di folder dokumen ini ya Nah misalkan yang ini aja ya Selamat datang Di Microsoft Word 2016 Ini kita copy dulu ya Cara meng-copy nya Kita klik kanan Ambil copy Setelah itu Kita klik kanan Ambil paste Nah dia ada Copy ya Yang ini ya Kita ganti saja file nya Bila dicoba misalkan ya Nah misalkan file File yang ini mau kita hapus Kalau kita tekan del saja Ya Misalkan Kita Bina kan tombol yang ada di keyboard Itu tombol del Itu dia terhapus Tapi dia tidak terhapus dengan permanen Atau kita klik kanan disini ya Klik kanan Kita ambil Delete ya Ya hilang ya Tapi file nya ini sebetulnya masih ada Masih tersimpan di Yang namanya Recicle bin Atau kotak sampah ya Kalau kita lihat disini Kotak sampah ini File yang kita hapus tadi Kita lihat disini Nah ini ya Dia masih ada Ini bisa kita Ambil lagi Kalau dia Menggunakan Hapus dengan Menggunakan tombol delete Nah ini bisa kita kembalikan lagi Kita Klik ini Kita ambil Disini Atau klik kanan Kita ambil restore Restore itu untuk Mengembalikan file yang Kita hapus Yang tersimpan di Classical bin Atau di kotak sampah Kita coba kita restore Nah kita lihat lagi Disini Nah Ada lagi ya File nya Nah langkah-langkah Untuk menghapusnya Secara permanen Artinya File ini Tidak Akan Kita Ambil lagi ya Kalau misalkan Kita masih ragu Suatu saat Masih kita ambil lagi Kita gunakan Tombol delete aja ya Kalau Benar-benar Mau kita hapus Secara permanen Artinya dia akan Terhapus Di Resicle bin Juga tidak ada Nah cara-caranya Kita gunakan Tombol Kombinasi Tombol shift Dan Delete Sekarang saya tekan Tombol shift Dan saya tekan Tombol delete Nah disini Dia ada Pesan-pesan Are you sure You want to Permanently Delete This file Apakah anda Yakin Mau menghapus Secara permanen Ini file File ini Nah kalau kita jawab Yes Dia akan Terhapus secara Permanen Coba kita jawab Yes Nah hilang deh Coba kita lihat Kita kecilkan Kita lihat Di resicle bin Disini pun Tidak ada Nah ya Tidak ada lagi ya Yang ada Coba ya 2016 Coba Nah tidak ada ya Ya Seperti inilah Langkah-langkah Menghapus file Secara permanen Jadi Kalau ada File-file Aplikasi Misalkan ya File-nya itu besar Kalau sudah kita install Itu sebaiknya Kita hapus saja Secara permanen Tapi jangan lupa Kita backup dulu File aplikasinya itu Ke Place disk Atau di Hard disk removable Jadi yang ada Di komputer itu Kita hapus permanen Kegunaannya Biar Untuk Memberi Kapasitas Hard disk Yang Yang kosong Jadi dia Dengan menghapus file itu Dia Misalkan file-nya Ada 2 giga Jadi dia Di komputer itu Di hard disk itu Dia hilang 2 giga Jadi dia Kapasitas Hadisnya Lebih Lebih Leluasa Lebih besar Daripada kita Hapus dengan Tombol delete saja Dia masih Tersimpan Jadi dia Hadisnya masih 2 giga Itu masih ada Tidak terhapus Di dalam Hadis itu Ya Bagi yang baru Pertama kali menonton Jangan lupa Di like Subscribe Bila ada Pertanyaan Atau saran Silahkan di komen Di bawah Jangan lupa Di share ke teman-temannya Yang juga ingin Belajar Windows Terakhir Loncengnya Diaktifkan Biar bisa Melihat terus Kelanjutan Dari video-video Dari channel Yahya AR Ini Ya Saya cukupkan Sampai disini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh